Intro Bila pencobaan Kujian bagiku Tabah dan kuatkan Imanmu harus teguh Serahkanlah kepada kita Setelah pergabungan yang diberkati Tuhan Kita akan masuk dalam ibadah Pemakaman dari Almarhum Bapak Herianto Mari kita akan masuk dalam ibadah Kesiapkan hati dan pikiran kita Kita berdoa Segala puji syukur, hormat, dan kemuliaan bagi Mabak Kami tahu engkau baik bagi kami Tuhan Kami percaya apapun yang kau izinkan terjadi Semuanya memperoleh kebaikan bagi setiap kami Bapak kami ada dalam perkumpulan pada siang hari ini Kami percaya engkau ada Kau akan memperhatikan kepada kami Dari awal pertanian hingga berakhirnya Terjadi sesuai dengan benda Amin Bapak Ibu kita akan menyadikan pujian Dari pujian nomor 1 Kalau ku cari dana Hanya ku dapat dalam Yesus Kalau ku cari ketenangan Hanya ku temui di dalam Yesus Rasa ku pun dapat menghiburku Dan seorang pun dapat menolongku Hanya Yesus Hanya Yesus Jawa menghiburku Kalau ku cari dana Kalau ku cari ketenangan Hanya ku temui di dalam Yesus Bersama yang hatiku jaman Berapa-berapa Berapa kegelapan Bersama yang hatiku tenang Walau hidup Penuh tantangan Tak satu pun dapat menghiburku Tak seorang pun dapat menolongku Hanya Yesus 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 Tanya jalanan hidup kami Yesus Kebuatanmu besar Kami sembahkan Tuhan Amin Terima kasih Kebuatanmu sempurna Kami bersyukur Dan jenangmu selalu indah Mendatangkan damai sejauhnya Bapak 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 Ku sembah sujud kepadamu Bapak 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 Kunaikan syukur Kunaikan syukur Kunaikan syukur Kunaikan syukur Bapak Kunaikan syukur 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 Umat kekasih Bacaan penuntun kita Roma 11 Ayat 33-36 Demikian kebenaran firman Tuhan Oh Alangkah dalamnya Kekayaan hikmat dan pengetahuan Allah Sungguh Tidak terselidiki keputusan-keputusannya Dan sungguh Tidak terselami jalan-jalannya Siapakah yang pernah menjadi penasehatnya Atau Hingga ia harus menggantikannya Sebab segala suatu adalah dari dia Dan oleh dia Dan kepada dia Haleluya Kekasih Kristus Pasti tidak dikehentaki oleh Siapapun manusia di planet ini Tentang kematian Tetapi Tentang hal yang satu itu Takkan ada seorang pun Yang sanggup mengelakannya Untuk yang satu itu Tentu ada banyak cerita di balik itu Ada banyak latar belakangnya Ada banyak perjalanan-perjalanan Yang masing-masing Dengan kisah dan cerita yang spesial Dan pada akhirnya berujung Kepada yang namanya Kematian Untuk yang satu itu pula Ada banyak orang Kemudian terkuras harta bendanya Untuk merawat Apalagi karena sakit Bahkan Kepakaran dunia medik Dunia kedokteran pun Disanalah mereka mendemonstrasikan Kemampuan Kemampuan dan Kemampuan kepakarannya Lewat berbagai upaya Tetapi Setidak-tidaknya Kita pernah punya pengalaman Ataupun mendengar kisah Bahwa Ketika dirawat Di rumah sakit Dokter yang merawat Tiba-tiba keluar Dari ruangan spesial Ruang khusus Entah itu ICU Ataupun apa saja ruangannya Dan minta bertemu dengan keluarga Lalu Pasti ada satu kalimat Ada sebuah narasi Yang umumnya Akan meluncur Dari mulut Para dokter Mengatakan kepada keluarga Bapak Ibu Berdoa saja ya Sesungguhnya Di titik itu Sebuah pengakuan Yang jujur Yang dikemas Dengan sebuah Pernyataan Yang tampaknya Begitu indah Tetapi Mengiris-iris Hati Daripada tiap keluarga Yang menanti Orang yang dikasih Di ruang ICU itu Tiba saatnya Kitabmu dan kitabku Akan ditutup Juga di sana Hidupilah kebenaran firman Supaya hidup itulah Menjadi kesaksian Tertulis dengan tinta emas Di sorga mulia Kitab kehidupanmu Membuat sorga tersenyum Membuat Yesus tersenyum Membuat orang-orang di sorga tersenyum Mau bercerita tentang kebaikannya Yang pasti itu sulit ditemukan Dikala dia masih hidup Karena masih hidup itu Orang suka bercerita kebaikan Ya Tapi orang pun bercerita Tentang keburukan Tapi waktu telah dipanggil pulang Nyaris semua cerita Ada cerita kebaikan Semua yang diberitakan pada saat siang ini Bertujuan Agar bagaimana kita bersikap arif dan bijak Memanage jalan-jalan hidup ini Di sisa waktu Hidup yang membentang ke depan Kita tidak tahu Atau saudara pun mungkin kaget Ketika saya pulang dari pemakaman ini Saudara dengar pendeta yang berhormat tadi Telah diada Kita tidak tahu Saudaraku Biarlah Keluarga besar panik Khususnya Sandra Bersyukurlah Jangan pernah bersungut Jangan Sebab keputusan Tuhan lah yang paling adil dan benar Keputusan Tuhan lah yang paling bijaksana Biarlah kalian Biarlah kalian dan semua kita Berkata Seperti Imam Eli Di Silo Di Silo Dia berkata Waktu dia mendengar dua putranya Hufni dan Pinehas Meninggal di medan peperangan Tabut Allah dirampas oleh orang Filistin Dia bilang Dia bilang tentang bagaimana kedua putranya meninggal Dia cuma berkata Dia Tuhan Biarlah Diperbuatnya Apa Yang dipandangnya Baik Haleluya Demikianlah Demikianlah Pemberitaan Firman Untuk menguatkan kita Tidak kepada Herianto Tapi kepada keluarga besar yang berduka Kepada semua Andai Tolan Kekasih Kristus Umat yang hadir di tempat ini Sebuah pujian yang selalu saya akan doa nyanyikan Karena pujian ini pujian favorit Yang wajib hukumnya bagi keluarga saya Boleh menangis waktu saya dipanggil pulang Tapi di sisi peti mati Pujian yang harus dinaikkan Aku percaya Aku percaya Pujian nomor tiga Pujian nomor tiga Engkau sediakan Tempat bagiku Membawa diriku Dimana engkau ada Aku ada Dan Tak akan aku percaya Tirmanmu Engkau setiakan Tempat Baikku Sungguh mulia Janjimu Tuhan Baik diriku Sungguh mulia Sungguh mulia Janjimu Tuhan Baik diriku Sungguh mulia Sungguh mulia Janjimu Tuhan Baik diriku Haleluya Puji Tuhan Saya Mempersilahkan Ketusan jemaat Yang dikasih Persaudara Anwas Yor Mempersembahkan Sebuah pujian Mendedikasikannya Untuk Tuhan Yang kita sempat Silahkan Kau yang selalu hadir Saat aku Rindukanku Kau yang selalu setia Menopanku Dengan kasih setia Memberi aku kekuatan Sampai memutir rambutku Kau putuskan aku Menutup pusyaku Menutup pusyaku Ku kan selalu merembamu Oh Yesus Tuhanku Ku milikmu Kau yang selalu hadir Saat aku Rindukanku Kau yang selalu setia Menopanku Dengan kasih setia Memberi aku Memberi aku kekuatan Di tengah badan Yang menakutkan Sampai memutir rambutku Kau putuskan aku Menutup pusyaku Bukan selalu Bukan selalu menyembahmu Oh Yesus Tuhanku Ku milikmu Selamanya bagimu Sampai memutir rambutku Kau putuskan aku Menutup pusyaku Menutup pusyaku Menutup pusyaku Selamanya bagimu Selamanya bagimu Berdiri Semua pujian kita naikkan Pada Daftar lagu Nomor 26 Kudusku 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 Tuhan 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 temanmu jimu yang mudah Allah di dalam kristus rencanamu pindah dalam setiap rencanamu rencanamu dalam setiap yang tepung hidup yang tepung hidup rencanamu rencanamu tinggal dalam setiap yang tepung hidup kudusku pustat Tuhan kudusku pustat Tuhan doa pelepasan pemberangkatan jenazah kita berdoa tiba saatnya ya Bapak dalam nama Yesus kami akan memperangkatkan jenazah yang kau kasihi herianto ke tempat pemakamannya kami serahkan semuanya dalam tanganmu dalam kendalimu sehingga perjalanan menuju ke tempat pemakaman maupun waktu kami kembali semuanya berlangsung dalam damai sejahteramu Bapak cuaca cerah tetap kami nikmati pengeliharaan Tuhan tetap dinyatakan melekatmu mengawal kami tembok berapi menggare kami terpuji namamu dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kata firman Tuhan kepada umat yang percaya kepadanya sungguh kamu akan berangkat dengan suka cita dan akan dihentar dengan damai gunung-gunung serta bukit-bukit akan bergembira dan bersorak-sorai di depanmu dan segala pohon-pohonan di padang akan bertepuk tangan haleluya sekarang saya berikan kesempatan kalau boleh dengan melihat suasana ruangan hanya kepada mereka yang mungkin belum menadap wajah almarhum yang terakhir saya izinkan untuk bisa masuk dan kemudian sesudah itu peti jenazah ditutup kita naikkan sebuah pujian Terima kasih telah menonton 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 Kabila tiba waktunya kerajaan dunia telah jatuh Kabila orang berangkat berseru pada umumnya tu Kasih Allah tetap tahan, tak akan berlumpa Rahmat besar yang selamatkan, jadi nyanyian siangka Oh kasih Allah yang limpa, tak dapat dihidupkan Kasih yang tegas lamanya, jadi nyanyian siangka Sekarang akan ku jauh Aku benang isi seorang diri Hatiku selalu ingin menerima Untuk aku berdiri Untuk ayah tercinta Aku ingin menyanyi Dengan air mata di bibiku Bagaimana? Dengan air mata Aku ingin menyanyi Dengan air mata di bibiku Bagaimana? 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 Aku ingin menyanyi Bagaimana? 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 Kebenaran firman Tuhan Di sisi Tempat dimakamkannya Almarhum pusaka kesayanganmu Biji matamu Kekasih jiwamu Rianto Kami hadir kami berdiri disini Sebagai Istri almarhum anak-anaknya Sebagai Mertua Sebagai ipar Kakak adik keluarga besar Bahkan jemaat Baik yang dari Wasior Maupun juga yang disorong Terhidikan atmosfer disini dengan kuasa Darah Yesus Tuhan Pegari dengan tembok beratimu Melekatmu mengawal kami Dalam Kristus Tuhan Kami berdoa kepada Bapak di sorga Haleluya Amen 1 Theronika 4 ayat 13-18 Selanjutnya Kami tidak mau saudara-saudara Bahwa kamu tidak mengetahui Tentang mereka yang meninggal Supaya kamu jangan berduka cita Seperti orang-orang lain Yang tidak mempunyai pengharapan Karena jikalau kita percaya Bahwa Yesus telah mati Dan telah bangkit Maka kita percaya juga Bahwa mereka yang telah meninggal Dalam Yesus Akan dikumpulkan Allah Bersama-sama dengan dia Tinggal sampai kedatangan Tuhan Sekali-kali tidak akan mendahuli Mereka yang telah meninggal Sebab pada waktu tanda diberi Yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru Dan sangka kalah Allah berbunyi Maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga Dan mereka yang mati dalam Kristus Dalam awan menyongsong Tuhan Dianggianlah kebenaran firman Tuhan Kekasih Kristus Kalimat terakhir sangat indah Untuk kita renungkan Karena itu Hiburkanlah seorang akan yang lain Dengan perkataan-perkataan ini Apa yang berikan pada kita Penghiburan Atas perkataan-perkataan tadi Melalui peristiwa dipanggil pulangnya Herjanto Bahwa firman Tuhan tadi berkata Akan tiba waktunya Ketika sangka kalah Allah berbunyi Kristus akan datang pada kali yang kedua Gereja Tuhan akan diangkat Dan orang yang mati dalam Kristus Bukan orang beragama Kristen Bukan Tapi orang yang mati dalam Tuhan Sekali lagi Orang yang mati dalam Tuhan Yang hidupnya dalam kebenaran Yang bukan beragama Kristen Tapi orang Kristen Itu yang akan diangkat Tuhan lebih dulu Berjumpa Tuhan Yesus Di angkasa Kemudian kita yang masih hidup Dan hidup dalam Tuhan Kita kemudian tiba-tiba Akan diubahkan juga Lalu terangkat Peristiwa pengangkatan itu Merupakan peristiwa yang Menghebohkan dunia nantinya Caranya memang lain Tapi saya singkat saja Peristiwanya tujuh tahun lamanya Di bumi terjadi masa Antikristus Bencana terbesar melanda dunia Antikristus berkuasa selama tujuh tahun Gereja Tuhan yang diangkat Termasuk yang mati dalam Tuhan tadi Ada bersama Tuhan Di awan-awan permai Awan permai boleh langit, boleh sorga, boleh firdaus Selama tujuh tahun lamanya Dan sesudah itu Yesus akan bersama orang kudusnya Datang pada kali yang kedua Turun langsung ke bumi Menjejakan kakinya di Bukit Saitun Di sebelah timur Yerusalem Dan akan masuk ke kota Sion Yesus akan memerintah di sana Selama seribu tahun Kerajaan damai di bumi Sebelum Iblis dilempar ke lautan api neraka Selama-lamanya Pada waktu itu Iblis dibelenggu selama seribu tahun Kata kitab Wahyu Dan setelah itu Iblis dilepaskan seketika Terjadi peranggob dan magog Setelah peranggob dan magog Pengadilan yang terakhir terjadi Dimana Langit baru, bumi baru turun Bagi orang yang percaya Sedangkan yang binasa Dilempar bersama dengan Iblis Arelam lautan api neraka Selama-lama-lama-lamanya Karena itu tadi dibilang Hiburkanlah seorang akan yang lain Tentang perkataan-perkataan ini Bagian akhir Menjadi catatan penting bagi kita sekalian Waktunya sudah sangat-sangat dekat Sekali lagi Waktunya sudah sangat-sangat dekat Tanda-tanda kedatangan Kristus kali kedua Semakin jelas Saya menghormati dan saya bersyukur Saya juga belajar dari sana Orang Kristen Tidak saja orang Kristen yang percaya Yesus akan datang pada kali yang kedua Seluruh darah kita yang seberang pun percaya Isa Al-Masih akan datang pada kali yang kedua Kita mereka berkata bahwa Yesus akan turun Isa Al-Masih akan turun Menjajakan kakinya di satu desa bernama Lut Di sebelah dekat kota Damascus Syria sekarang Sedangkan kita percaya Turun di Bukit Saidun Lihat Mereka pun percaya dia pasti datang Apalagi kita Bahwa tujuan kedatangan Menurut saudara-saudara kita itu lain Ya saya tidak mau masuk ke wilayah itu Tetapi yang pasti Yang penting untuk kita semua bersyukur Dia pasti datang Tuhan Yesus memberkati Haleluya Sebuah pujian kita Menurut saudara-saudara kita Kepas sayangku Tuhan ku berserang Memuji Tuhan Kepas sayangku Jiwaku bersuara Memuji Sekarang, marilah Kita letakkan jenazah almarhum dengan sentosa Pada tempat pemakamannya Sementara piti jenazah diturunkan Sebuah nyanyian dinaikan Ku cintaslah Menyanyamu Yesus yang kemarin Bertiluaku 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 Ku cintaslah Bertiluaku Bertiluaku Sebelum Ditutup Kuburan ini Mari kita Berdoa Melepaskan Sesaat lagi Penutup Penutup Daripada Kuburan ini Akan ditutup Kami serahkan Semuanya Kedalam tanganmu Jadilah Menurut kehendakmu Apalagi bagi kami Yang masih bernafas Masih Di dalam nama Tuhan Yesus Kami mau melakukannya Amin Dengarkan pengutbah 12 ayat 7 Berkata Debu kembali menjadi tanah Seperti semula Dan roh kembali kepada Tuhan Yang mengaruhnya Sudara-sudara Pengharapan kita Tidak berakhir Di tempat ini Kita sepenuhnya Mempunyai pengharapan Yang pokok dalam Tuhan Yesus Kristus Yang Adalah Sumber Kebangkitan Ia sendiri Akan membangkitkan Orang yang percaya Kepadanya Yesus berkata Akulah kebangkitan Dan hidup Barang siapa Percaya Kepadaku Ia akan hidup Walaupun Sudah Mati Sebelum saya akhiri Mau tanya dulu Apakah sebentar nanti Setelah Berkat Baru ditutup Atau langsung Karena ada cor ya Ada cor bapak Yang mana Keluarga Kita tunggu Sampai cor selesai Atau kan Langsung aja Nanti saja Langsung aja Berkat baru Nanti Tukang yang Ya Baik Terima kasih Terima kasih Mari sebuah pujian Kita naikkan lagi Kita nyanyi pujian merdu Kita nyanyi pujian merdu Selamanya sentosa Selamanya sentosa Selamanya sentosa Merdan Rasa duka Terima kasih 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 Karena mati itu untuk, jadi kita harus bersyukur dalam sukacita Baik kekasih-kekasih Kristus, mari arahkan hati pikiranmu kepada Bapak di sorga Kita berdoa dan sekaligus terima berkat Terima kasih Bapak terpuji namamu, terpuji namamu Sebentar sebelum kami kembali pulang Langit dan bumi menjadi saksi buat peristiwa sore ini Dan kami percaya, Bapak yang mengasihi kami kesukaan Tuhan memberkati kami anak-anakmu Hamba-hambamu yang sedang berdiri disini untuk sebentar meneruskan pekerjaan, pengecoran, penutup keburan Mari kekasih Kristus, arahkan hati pikiranmu, angkat tanganmu Tuhan menjemput kita di awan-awan permai, membawa kita masuk dalam kekekalan Hidup bersama dia untuk selama-lamanya Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya dan diberkati, katakan bersama Amin Pada selesai Tuhan Yesus memberkati Dan selanjutnya Peti akan ditutup sementara Nanti dibuka lagi pada saat pengecoran Untuk peletakan bunga Setelah ini dari orang tua atau mertua Disilahkan Setelah ini dari Ipar Lai Armat Setelah ini dari Dinas Perhubungan Teluk Wendama Ada beliau? Ini Dinas Kesehatan RSUD Teluk Wendama Komite Keperawatan Dan Akter Angkatan Sebelas Satu orang saja Mengwakili semuanya Habis ini Keluarga Besar Jemaat GKI Kasih Persaudaraan Wasila Ada GBI 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 Dan terakhir Dari KM Glory dan KM Efraim Untuk peletakan bunga Demikian Dan masih banyak keras bunga yang kami terima Di hari ini Tapi karena waktu dan situasi yang ada Itu semua kami terima Besar harapan kami Bapak Ibu Doa dan permohonan kepada Tuhan Kepada kami Supaya Tuhan kiranya Memberikan penghiburan yang sejati Buat keluarga Buat kami semua Bapak Ibu Tuhan memberkatimu Doa dan kami yang masih berkelana Di bulgok bumi ini Sampai Xemayat Sampai Xemayat Sampai Yung Ada ganteng Darium di perpengku Sampai Xemayat Sampai Xemayat Sampai Xemayat Sampai Xemayat Sampai Xemayat Sampai Xemayat Untuk itu Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus Kita akan masuk dalam acara ucapan syukur Dalam hal ini ibadah pengucapan syukur akan dipimpin oleh Dari Gereja Kasih Persaudaraan dari Kabupaten Teluk Wandama Untuk Ibu Gembala kami persilakan Bapak Gembala kami persilakan untuk membawa kita dalam ibadah pengucapan syukur Sekali lagi Shalom Puji nama Tuhan Kalau kami diberikan kesempatan di sore hari ini Untuk melayani Tuhan dalam acara ibadah syukur Telah selesainya pemakaman Almarhum Bapak Nerianto dengan baik Kita bersyukur bahwa Tuhan yang membuat semuanya indah pada waktunya Dan kita percaya bahwa sekalipun kita tidak bisa menerima Tetapi saya percaya bahwa kita terlebih Ibu kekasih akan tetap kuat di dalam Tuhan Saya percaya Ibu Sandra adalah orang yang kuat Saya percaya itu bahkan justru saya yang dikuatkan Padahal seharusnya saya yang menguatkan Mari kita angkat sebuah pujian Terima kasih Kunya tak bisa menjauhanku dari kasihmu Dan tak bisa menjauhanku dari kasihmu Sekali lagi katakan, kalau ku hidup, ku hidup bagimu Tuhan Kalau ku hidup, ku hidup bagimu Dunia tak bisa menjauhanku dari kasihmu Tempat yang disebarkan kepada Bapak Gembala Benar Bapak di surga, bawa inur pengakuan kami dari hati yang paling dalam Bahwa sesungguhnya dan sebenarnya hidup kami tidak bisa dijauhkan dari kasihmu Tuhan Engkau membuat kami serupa dan segambar dengan Engkau Untuk menerima kasih yang sempurna Yang tercura di atas kayu salib Tuhan Untuk menyelamatkan kami Bapak Engkau terlalu menyenangkan bagi kami Tuhan Tidak ada sesuatu yang kami bisa pakai Tuhan untuk membalas kebaikanmu Yang akan mengagunkan Engkau Yang akan mengatakan bahwa terlalu baik bagi kami Kalau keluarga di tempat ini sudah kenal saya Saya kenal dengan baik Saya, nama saya bendita muda Octavianus Pasulu Kalau banyak pasti sudah tahu ya Orang apa Orang Toraja Istri satu, anak dua Anak dua, tapi saya mengatakan Anak-anak saya di jemaah kasih bersaudara begitu banyak Termasuk Syairah dan Arista Mereka adalah anak saya Jadi, Bapak di tempat ini, Ibu di tempat ini dan semua keluarga Jangan takut, jangan khawatir ketika mereka pulang ke sana Saya ada untuk mereka di sana Ya Saya tidak memberikan mereka dengan anak saya Yang saya katakan bahwa Apa yang dimakan anak saya Itu yang dimakan jemaah saya Bang Heri sudah diperhitungkan Tuhan Ibu kekasih Jangan selalu ada dalam duka kita Saya ada bersama dengan jemaah di sana Ketika pulang di sana Kalau mau Tidak mau tinggal di Sandurai Saya siap tinggal sama-sama di rumah Atau di pastori Langkah terakhir yang akan menentukan kita Langkah terakhir yang akan menentukan kita Untuk mendapatkan makhluk Tetaplah Bertanding dengan baik Jangan ada sakit hati Jangan ada iri hati Jangan ada kebencian Itu aturan main Dalam mempertandingkan kita Ya Tetap Kerjakan keselamatan Duka cinta keluarga Dikanti dengan sukat dia Yang mau biasa Haleluya Amin Mari kita berdoa Bapak di sungguh Bapak yang baik Bapak yang kami sempat Di dalam nama Tuhan Yesus Amba Usu Kami masih tetap ada Dalam pertandingan Kami masih tetap ada Di dalam gelangkan pertandingan Yang sedang mempunyai Bisa mengakhiri Pertandingan ini dengan baik Sama sedangkan kembali sia-sia Perfirmanmu ini Jatuh di tanah yang paling baik Baik Jatuh di tanah yang paling suhur Dan akan haleluya Amin Kasih Tuhan Semari kita bangkit berdiri Kita akan menerima berkah Dari Bapak kita di surga Angkat tanganmu Dan narakan hatimu Kepada Tuhan Untuk menerima Janji Tuhan Di hari ini Bapak di surga Bapak di surga Bapak yang baik Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Sekali lagi Hambamu berdoa Di sore hari ini Tuhan Membawa Keluar kebesar Di tempat ini Di dalam tangan Kasih Tuhan Tolong mereka Lindungi mereka Sertai mereka Jangan biarkan mereka Lalu di dalam Duka cita yang mendalam Tapi duka cita mereka Mereka akan digantikan Dengan sukacita yang luar biasa Daripada Bapak di surga Berkati semua keluarga Batak yang ada di tempat ini Yang menyentuhkan hati Menyentuhkan kekuatan Bahkan semuanya Tuhan Untuk Melakukan acara penguburan Tadi Bapak di surga Keluarga besar Herianto Tuhan Yang ada di Jawa Atau dimanapun Mereka berada saat ini Dua kami di tempat ini Tolong ya Tuhan Mari kita mengangkat tangan kita Dan mengarahkan hati kita Kepada Tuhan Untuk menerima berkah Kasih karunia Dan nama sejahtera Dari Allah Bapak kita di surga Serta persekutuan yang manis Di dalam rohnya yang kudus Akan menyergai kita semua Mulai dari saat ini Sampai selama-lamanya Sampai kedatangan Yisus di kali yang kedua Untuk menjemput Setiap orang yang salah kepadanya Setiap orang yang taat kepadanya Dan akan dibawa Ke dalam surga yang permai Di dalam nama Bapak Anak dan roh kudus Yaitu di dalam nama Tuhan Yisus Kristus Semua yang menerima berkah Di hari ini Sama-sama dengan saya katakan Aamiin Ia memikirkan daripada kita Tuhan Yisus memperkati Saya kembalikan kepada keluarga Syukur kepada Tuhan Kita sampai Pada acara Pengucapkan syukur Yang dipimpin Kita akan masuk dalam Sudah diberkati Sudah diberkati lewat Kebenaran Dan keluar dari tempat ini Menyiapkan berkat Untuk kami Jamu bersama Kami sangkan bersama Bahwa kutus Tadi akan membawa berkat Bagi kami semua Kami juga teringat Bagi Yang dipimpin Yaitu anak Yang sudah menerjakannya Akan diberkati juga Tuhan Terima kasih Bapak Kami sambut berkatmu di sore hari ini Hanya di dalam nama Tuhan Yisus Kristus Sampai jumpa Terima kasih 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 Terima kasih. 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 Terima kasih.